What's going on guys, my name is Kevin Spencer and welcome to my youtube channel Gak terasa banget udah tahun 2022 Happy New Year to everyone Jadi di video hari ini gue bakal sharing ke kalian Kita kuliner di Bali itu dimana-mana aja So guys, welcome to Bali Kuliner Jadi bulan kemarin November, gue baru saja ke Bali with my family Jadi singkat cerita, kemarin kita sempat ngalamin delay di hari pertama Gak sampai 4 jam mungkin, gue juga udah lupa-lupa ingat Jadi ya, kita sampai di Bali itu udah malem Jam delapanan kalau gak salah Kita langsung rush ke tempat buliner Yang pertama yang mau kita coba Nama restorannya Wahaha Bukan Wahahahaha No Mungkin mereka transpirasi dari sana juga Jadi nama restorannya tuh Wahaha Makin yang paling terkenal di restoran itu adalah Pok Ribs-nya guys Pok Ribs-nya itu kalian harus coba Kalau kalian ke Bali, kalian harus datang ke restoran Wahaha ini, sumpah Bukan di-breath Banyak lagi menu-menu mereka yang enak Contohnya kayak Pok Belly Ya meskipun porsinya dikit doang Tapi yang penting itu rasanya itu loh And then satenya juga, satepoknya itu I like it Ada satu menu lagi yang di restoran itu yang sedikit lari dari Pok Anin ring Ya, iya Anin ring Anin ringnya itu enak banget Gak usah pake sauce, gak usah pake apapun Itu gue udah bisa makan loh, anin ringnya So, itu adalah kuliner pertama yang gue rekomendasiin ke kalian Restoran Wahaha Remember that Next up, Bagul Bigul Babiguling Sayangnya kemarin kita sampai di Bali itu Bagul yang sempat kita coba itu cuma ada dua Satu yang super terkenal itu namanya Warung Ibu Oka Di sana itu sampai ada tiga cabang di Bali Kemarin kita makan itu di cabang kedua kalau gak salah Karena saking terkenalnya, gue sangat berekspetasi Kalau warung Ibu Oka itu super enak Tapi kemarin kita sampai di sana itu mungkin udah kesorean juga Oh my god Semua telat, semua telat Maybe waktunya mereka tutup restoran Udah close Soalnya kita sampai di sana itu udah sepi banget Mejanya itu gak ada orang sama sekali Cuma ada kita doang Jadi kualitas makanan itu juga mungkin jadi B aja Gak gitu Gak sesuai ekspetasi lah pokoknya Kalau gue kembali lagi, gue mau ke Ibu Oka Mungkin di cabang lain Karena gue juga penasaran sih Apakah beda cabang, beda rasa So ya Warung Ibu Oka I'll see you next time in Bali Bagul satunya lagi itu namanya Karya Rebo Di sana itu gue baru rasain Yang namanya itu kulit babi yang super crispy Yang sangat enak Dan di sana itu juga gak rame banget Kalian juga harus ke sana untuk makan Karya Rebo Kalau ngomong tentang kuliner Bali Itu makanannya pasti kebanyakan mengandung pok B2 Bagi kalian yang gak atau agak sensitif dengan pok So ya kalian boleh skip Atau kalian mau lanjut nonton juga gak apa-apa Silahkan So next up is Sate bawah pohon Di sana itu juga udah sangat terkenal Sate bawah pohonnya Satenya itu wangi Bumbunya juga pas Pokoknya enak banget lah tuh satenya FYI Kalau kalian yang gak tahan panas Gue lebih rekomendasiin ke kalian Kalian pesen melalui via gojek atau grab Soalnya di sana itu suhunya itu agak panas Jadi bagi kalian yang gak takut panas Kalian boleh makan di sana Soalnya kalian bisa nikmatin Suasana di sana kayak gimana Terus di sate bawah pohon itu juga ada Khusus packing satenya doang Itu kalian bisa beli ulang Kota asal kalian Atau kalian mau jadiin ole-ole untuk keluarga atau teman itu juga boleh Selain satenya gue juga ada pesen Crispy pok belly sambal matanya Yang juga lumayan Not bad at all Dibandingkan dengan sambal mata yang pernah kita pesen online ke hotel Itu sambal matanya kebanyakan Dan crispy poknya itu kurang wangi Dibandingkan dengan sate bawah pohon ini Sambal matanya itu jauh lebih enak Jauh lebih enak Ngomong soal crispy pok belly sambal mata Yang paling enak itu adalah Suforia guys Itu udah terkenal banget Pakai banget 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 Kalau mau makan di Suforia Kalian harus ngantri Untungnya kemarin kita langsung dapat tempat makan Langsung kita pesen Crispy pok belly sambal mata Itu adalah crispy pok belly sambal mata terenak yang pernah gue coba Dari semua tempat makan yang bakal gue ngomongin di video ini Suforia adalah number one recommendation Kuliner di Bali yang harus kalian coba Yang harus kalian makan Gak tau lagi gue mau gimana jelasinnya Suforia Pokoknya it's the best 10 out of 10 11 out of 10 20 out of 10 Next up is makanan Chinese Ushou Kalian boleh cek Instagram disini Ini banyak banget foto-foto makanan mereka Mie, nasi high-6 segala macem Kalau kalian udah sampai di Fusou itu Kalian bisa langsung rasain suasananya itu Kayak lagi makan di Hongkong gitu Soalnya yang kasih kita vibe Hongkong banget itu adalah Dindingnya itu banyak banget Poster foto artis-artis jadul Kayak Andi Lau, Stephen Joe, Teresa Teng semua Dipajang di dinding semua Itu rasanya kayak lagi di Hongkong gitu Itu Chinese banget Dan makanannya itu juga enak banget Apa namanya? By the way nama menunya ini juga banyak yang unik Ada namanya Cakar macan noodle Oh my god Bakmi Pendekar Naga Uniknya itu bukan di restorannya doang Tapi nama menu makanan juga Bakmi Masa Remaja Itu bakminya gue suka banget Tapi kemarin itu gue disana pesennya nasi high-6 gitu Karena gue penasaran nasi high-6 nya itu Bedanya itu seberapa jauh sih sama yang di Sumatera gitu Ternyata ya gak beda-beda jauh banget Masih enak loh Tapi gue lebih suka bakminya itu loh Bakminya itu beneran wangi dan enak Semuanya pas Ushou gue juga rekomendasi banget Dari tadi pok mulu ya Oke next up is makanan seafood Warung Makbeng Restorannya itu selalu penuh Restorannya itu selalu rame Sama aja seperti Suforia sama Sati Bapohon Itu sama aja ramenya Tapi kita gak makan di restorannya Kita pesen ke penginapan kita Ikan gorengnya itu enak banget Garing crispy Gatau mereka gimana caranya goreng sampai crispy gitu lah I don't know lah Cuman yang gue kesel itu Gue gak bisa makan pedas Jadi saus sambalnya itu semua gue gak bisa makan sama sekali Soalnya pedas banget Padahal enak tapi pedas Jadi gue cuma bisa makan nasi putih Sama ikan gorengnya itu doang Tapi masih tetap enak ikannya Next is Japanese food Makanan Jepang yes Namanya Raijin Tepanyaki Kalau kalian udah sampai disana Menu apapun yang kalian pesen Itu gak pernah salah Itu semuanya enak dong Belum semua sih yang kita pesen disana Tapi enak kita iseng-iseng pesen ini Pesen itu Kita mau tes aja Ini enak itu enak atau enggak Turn down semuanya itu enak banget loh Kayak what the hell man Padahal kita cuman kayak Cincai-cincai doang pesannya Enak aja gitu loh makanan semua Raijin Tepanyaki Kalian harus coba juga Terus the last part I guess Kita makan seafood di pantai Itu adalah hal yang sangat menyenangkan Sangat adem Dan hal yang paling gue suka Kita makannya itu di pantai Jimbaran Dan nama kafenya itu Pandansari Pandansari Jimbaran Cafe ya Ikannya itu fresh banget Dan gue gak bakal lupain ikan bakarnya itu Rasanya Teksturnya Bumbunya Sambilan nikmati sunset disana I wanna go there again Jadi ya kita nikmatin sunset Sambil foto-foto disana Sampai malam jam 8 I guess And then we go back to our penginapan I think that's all tempat kuliner Bali Yang bisa gue rekomendasiin ke kalian Kalau kalian ada rekomendasiin kuliner di Bali Kalian boleh komen di bawah So yeah that's it guys for the video Thank you for watching And don't forget to leave a like, comment, share, and subscribe Bye 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 bye